Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Sehat? Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Dopokan Putri Domas Seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di rumah sakit daerah Banyumas Dopokan kali ini temanya adalah tentang penyakit hepatitis Kita tema ini diambil dalam rangka hari hepatitis sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli setiap tahunnya Telah hadir di tengah kita pakar tentang penyakit hepatitis yaitu beliau dokter Heri Agustono Spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi Halo apa kabar dokter Heri? Alhamdulillah sehat Sehat juga ya Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana nih dok terkait tentang hepatitis masih ada yang awam tentang ini sebenarnya penyakit hepatitis itu apa sih dok? Baiklah memang dari kata-kata hepatitis Hepatitis itu adalah organ yang ada di dalam tubuh manusia Retaknya adalah di sebelah kanan atas di bawah dinding dadai Bari bawah di diapragma itu Atau disebut juga selain namanya hati juga Kadang-kadang orang nyebut liver Dengan pertanyaan tadi Hepatitis Di situ adalah radang Berarti ada suatu peradangan di hati atau lebar sangat Itu yang disebut dengan istilah hepatitis Baiklah Untuk hepatitis itu yang menyebabkan itu apa dok? Bakteri atau virus saja atau ada yang lain dok? Penyebab hepatitis itu memang Padang paling banyak di selama ini adalah virus ya Virus Misalnya ada yang paling tanah ada hepatitis B, A, C Selain itu banyak juga ada penyebab lain Mungkin karena obat-obatan itu bisa Sekarang apa Alkohol Selalu karena lemak yang mungkin yang gak diingatkan sekarang yang namanya Istilah itu adalah nopel itu ya Jadi ada perlemahan di hati itu bisa Disitu nanti penyakit hepatitis Kalau merokok bisa gak dok? Merokok? Tidak ya kalau merokok enggak Sehingga penyebabnya seperti itu bakteri atau mungkin Alkohol yang lain ya bisa Obat-obatan yang disebutkan lagi Obat-obatan Obat-obatan yang menyebabkan efek samping pada hati Sehingga liver gitu Sehingga menyebabkan munculnya tanah-tanah hepatitis tadi Obat-obatan yang banyak Biasanya yang sering itu obat-obat TBC ya Itu bisa Obat-obat yang lain itu bisa Obat-obat Selama ini yang sering itu ya Dan Kejalanya mungkin ya Oh iya Kejalanya tadi benar Kejalanya secara umum Itu biasanya kalau hepatitis Virus utama itu biasanya kan Ada Begel-begel Ada muak Ada 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 sedikit demam Kadang-kadang bisa Tersenggal lemes Kayak seperti Virus-virus itu Kemudian Ada Mata kuning Ada Air Air Kencingnya Keberi teh kuning Kelap itu Suri kuning Seperti teh itu ya Ya Beri teh itu biasanya Tapi ini Yang kuning itu Belum Tidak Mesti pada Hepatitis Mesti kuning Bisa saja Ada yang Hepatitis Tidak ada Hepatitis Tapi Tidak kuning Itu bisa Masih jenis Biasa Ya Jadi Biasa Jadi Makanya pada Mereka-mereka yang Kadang ada Lembaz domol muta Kadang-kadang seperti Laki-laki lambung Mah itu Amal muta Itu Setelah diperkisar Ternyata Enzim dari Sal yang Dati itu Livernya itu Meningkat Itu juga disebut Sebagai Hepatitis Dan Penyebabnya Tadi itu Ada Virus Atau ada yang Di luar virus Tadi ada Obat Ataupun Alkohol Yang sering Lagi Tanya kan Ya itu Virus yang Paling banyak Paling banyak Virus Padahal dunia itu Yang saya pernah baca Di WAO itu Sampai Seluruh dunia itu Yang terpensi virus Hepatitis Itu sekitar 250-an juta Itu ada Sehingga perlu Perhatian Dan penanganan Yang mungkin Pencegahan Terutamanya Itu yang Lebih baik Gimana sih Cara penularannya Biasanya kan Ada yang Terlalu khawatir Kayak Kesemasan Meskipun dia Mungkin Pendidikannya tinggi Tapi Untuk Tentang Hepatitis kan Mungkin kurang Pemahamannya Jadi Ada yang Terlalu takut Kalau misalnya Bersentuhan Atau mungkin Apakah bisa Menular lewat udara Seperti itu Ya betul Sering itu Kita jumpai Ada perasaan-perasaan Periksa Gimana dong Bapak Menular enggak Ini Seperti itu Setelah itu Apa bisa enggak Betul Bisa di udara Kemudian Bersalaman Kemudian Makan bersama Kesengkol Itu sebetulnya sih Kalau Hepatitis Sebetulnya itu ada Jadi Hepatitis A B C Itu ada Cara penularan Sumbernya Jadi masing-masing Ada Contoh A Itu Menularnya Itu lewat Fecal Oral Kalau Kalau Medis Bekal Oral Artinya apa Bekal Oral Artinya Makanan yang Terkontaminasi Dengan Kotoran Itu Misalkan Bukan terus Kena Air Air Ada yang ngalir Di ujung Kan Alir dari Utara Ke Selatan Di utara Ada yang Hepatitis Nanti Sepanjang Itu Kalau Ada yang Menggunakan Fasilitas Air Itu Kalau enggak Bersih Bisa menular Maksudnya Selain Mencuci BAB 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 Masih Di situ Di Di Sungai Itu Mungkin Sekarang Jaran Mungkin Jaran Mungkin Ada Masih Beberapa Seperti Itu Jadi Artinya Penularnya Lewat Makanan Yang Terkombinasi Dari Mungkin Kurang Bersih Habis Dari Belakang Maka Makanan Atau Apa Ya Kalau enggak Bersih Menular Menular Seperti Lewat Makan Yang Dimakan Oleh Orang Yang Sehat Ada Virus Hepatitis H H H B Kalau Sehingga Penularnya Lewat Itu Bukan Lewat Udara Dari Kalau Hepatitis B Sama C B Biasanya Lewat Darah Dan Produk Produk Cairan Tubuh B B Dan C Dari Darah Serahkan Biasa Serahkan Sudah Komplikasi Ada Serahkan Bisa Ada Muta Darah Itu Produk Sperma Cairan Bagina Itu Bisa Cara Yang Lain Perlu Besar Komplikasi Dengan Hepatitis Yang Sudah Lanjut B C Yang Berkual Asites Cairannya Hati-hati Terutama Tenaga Kesehatan Itu Kan Resibu Ya Bisa Terus Sehingga Makanya Perlu Diadakan Untuk Pencegahan Itu Sehingga Perlu Diketahui Cara-cara Penularan Penularan Seperti Saya sebutkan Tadi Terus Udara Tadi Dengan Yang disebut Tadi Udara Tentunya Tidak Bisa Jadi Udara Air Liur Sebenarnya Ada Tapi Kecil 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 Kecuali Ada Misalkan Di mulutnya Ada Saryawan Kemudian Ada Luka Pakai Apa Pekel Sehingga Kalau dia Mungkin Berjumat Itu Harus Kena Ludahnya Itu Bisa Tapi Kalau Malah Bisa Sikat Gigi Sikat Gigi Kalau Ada Orang Yang Sakit Di Batitis B Atau C Itu Tidak Boleh Sikat Gigi Campur Kalau Makan Bersama Tidak Apa Piring 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 Terlalu Bisa Tidak Sikat Gigi Bisa Berdarah Langsung Berlentuh Dipakai Berlame Satunya Berdarah Penderita Besor Yang Dipakit Batitis B Atau C Tidak Disitu Bisa Atau Jarum Makanya Jarumnya Sekarang kan Jumat sakit Kan Misalkan Hampir Gak Ada Kalau Zaman Dulu Saya Dulu Jarumnya Dipanasi Dulu Sekarang Disposibel Dibuang Jadi Gak Zaman Lagi Namanya Disposibel Begitu Satu Orang Satu Jarum Kalau Dulu Kan Dulu Saya Ditusuk Sakit Sikat Sikat Ya Itu Ya Mungkin Sekarang Sudah Misalkan Alhamdulillah Sudah Nah Seperti itu Udah Dua Pasangan Harus Memakai pengaman Berarti Kalau Misalnya Perhubungan Yang Jadi Jadi Seperti itu Cara penularannya Seperti itu Jadi Kalau Berarti Disp itu Sekitar 30% Angka Penularannya Kalau J Itu Tiga Persen Seperti Itu Jadi Dari Satu Orang Yang Berhubungan Dengan Itu Terlebih Seperti Yang Ketulah 30 Jajuk Besar Ya Makanya Perlu Sekali Di Ketahui Sehingga Sekali Jajuk Itu Pemajaganya Untuk Nah Ini Sering Pada Penderita Pada Keluarga Yang Dibatih B Atau C Sering Ada Komplikasi Saudaranya Atau Orang Tuanya Muta Dara Itu Mereka Langsung Megang Tangan Kan Ya Oh Ini Ibu Kita Tidak Tahu Kalau Itu Atau Mungkin Ada Pembantu Itu Harus Dikasih Tahu Biasanya Harus Kita Ngasih Tahu Mereka Kalau Ada Seperti Itu Di Keluarganya Yang Dibatih Pakailah Belian Sarum Tangan Sarum Tangan Sehingga Waktu Terjadi Itu Jangan Di Pegang Langsung Pake Sarum Tangan Dulu Dipegang Dibilangkan Itu Dengan Tetap Hati-hati Seringat Tidak Kota Langsung Setelah Itu Baik Bajuan Itu Sikun Dibait B Yang B Nah Sekretari Ya Semoga Bajuan Dicebatan Selama Selapan Jam Semuat 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 Menit Baru Nanti Dicuci Misalkan Misalkan Itu Ya Bisa Mati Dulu Jika Makanya Dalam Hal Ini Harus Kita Jelas Sakit Nanti Di Sisolasi Sisolasi Takut Takut Jangan Sembro Tetap Berhati-hati Jangan Kalau Ada Itu Sosodara Diedukasi Keluarga Yang Kedua Juga Screening Terutama Epaditis B Satu keluarga Itu Di Screening Yang Dekat Siapa Tahu Ada Yang Positif Sehingga Pencegah Pencegah Bisa Jadi Beberapa Konsultasi Ke Penyakit Dalam Penyakit Dalam Atau Konsultan Yang Hari Astro Hepatologi Itu Bisa Sehingga Tidak perlu Takut Terlalu Takut Juga Tidak Semburun Oh Ya Mungkin Ada Lagi Yang Tentang Hepatitis Itu Sebenarnya Menurun Atau Tidak Menurun Tidak Ya Betul Sebetulnya Bukan Menurun Menular Tetap Itu adalah Penyakit Menular Jadi Yang Bisa Menular Tadi Belum Saya Sebutkan Ibu Dengan Anak Pada Saat Hamil Itu Hamil Itu Harus Suka Diperhatikan Misalkan Dicek Ada Epatitis B Ada C Terutama B Harus Di Nanti Setelah Lahir Kurang 24 Jam Harus Divaksin Ibu Yang Itu Bisa Dilekan Dari Ibu Berarti Itu Karena Tertular Tertular Menurun Jadi Dari Ibu Keanaknya Lewat Poses Persalinan Tadi Lewat Persalinan Tadi Kalau Atau Tadi Sebutkan Dari Produk Darah Produk-produk Yang Dari Cari Tubuh Bukan Dari Udara Sentuhan Memegang Barang Sudah Tipegang Baik Kalau Untuk Pencegahannya Itu Sendiri Untuk Penyakit Depatitis Itu Bagaimana Untuk Pencegahannya Tadi Seperti Yang Sebutkan Salah Satu Tadi Edukasi Tenaga Kesehatan Misalkan Kita Perawat Kita Harus Mengedukasi Bagaimana Supaya Pasien Itu Menularkan Keselilingnya Anggota Keluarga Terdekat Terutama Hepatitis Seperti Tadi Atau C Sehingga Kita Harus Pakai Saru Pelindung Diri Pelindung Atau Kalau Banyak Seperti Di Medis Itu Apron Celemek Kalau Diri Seperti Orang Punya Selamat Bajuk Kita Tembus Itu Berbahan Plastik Kalau Memang Bahaya Kalau Tidak Paling Tangan Terus Kedua Screening 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 Pada Pasien Sudah Ter Ada Keluarga Yang Pasangannya Anaknya Ada Baga Yang Sering Kumpung Membantuin Anda Tahu Selama Ini Screening Semua Screening Badi Bis Ada Sudah Tertulah Hepatitis Penelit Kusaya Konsultasi Bermasakit Yang Ada Penyakit Dalam Atau Kusultan Kestorun Tadi Bermasakit Banyumas Bisa 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 Terus Untuk Masuk Bisa Perjalan Kejagaan Mungkin terutama Itu Ini Kebersihan Tangan Betul Sebentar Itu Yang A B Coba Semuanya Perkara A Maka Dibasakan Di Rumah Sikit sakitkan setiap kita lihat kan ada program dari diajari bagaimana cuci tangan yang bener ya itu kan ada program ada berapa langkah itu harus dijalankan makanya itu termasuk salah satu kebencikan tidak hanya penjagaan WTT saja mungkin penyakit-penyakit lain mungkin parasit yang di disini mencacing apa kan bisa lebih bersih sehingga kita bisa terhindar dari penyak-penyak yang menular yang lainnya seperti itu terus kalau ya itu tadi secara screening karena akan divaksin itu ada syaratnya nanti ya terus untuk pengobatannya juga syaratnya vaksin apa itu ya di cek dulu di cek misalkan yang mengandung hepatitis B enggak terus kedua sudah terbentuk antinya pindah itu kalau itu harus di cek dulu kalau positif yang bisa kita tunggu dan dan tidak semua penyakit hepatitis B diopati ada yang bisa diobati yang bagaimana itu ya misalnya kalau masih tenang benar tidak menimbulkan apa ya ya kita pantau aja kita kalau tidak ada keluhan ya bukan keluhan ada peningkatan dari ensi-mensi ada marker-marker yang lain itu ya itu orang ada deh kalau jelaskan ini mungkin terlalu panjang konsultasi bisa di rumah sakit mana yang ada dokter itu nyawa ke dalam konsultannya terus itu baru kalau negatif dan belum belum terbentuk baru bisa juga vaksin hepatitis A juga bisa bisa tapi belum ya itu juga untuk daerah-daerah mungkin yang endemis itu bisa para hepatitis B itu sebaiknya untuk tenaga kesehatan di sini juga program itu semua karyawan semua tanah kesehatan semuanya diperiksa hepatitis HPS AG sama anti-HPS itu untuk menurutkan sudah terulang belum terulang atau yang anti-HPS itu sudah terbentuk kekebalan belum nah kalau sudah terbentuk kekebalan ya dilihat kalau dicak kalau positif ya jumlahnya berapa itu enggak perlu dipaksin tapi kalau negatif-negatif baru disuntik ya baru dipaksin tapi kemarin kan gitu ya gitu ya baik untuk tadi sudah pengubatan penularan penjagaan terus sekarang untuk pengobatannya dok untuk pengobatannya ya tadi rasa singgung sedikit pengobatan sebetulnya pengobatan itu enggak spesifik ya bagaimana kita banyak supportive aja seperti hepatitis A itu kan kecuali ada komplikasi beris-beris-beris-beris memang ada antivirus itu cukup antivirus juga juga ada dan keberhasilannya juga cukup bagus untuk C apa itu bagus sehingga bagi masyarakat yang atau mungkin itu yang menghidap hepatitis B atau C bisa konsultasi sehingga bisa tertangani dengan baik karena ya kalau didiamkan memang kadang-kadang tidak ada keluhan memang tahu-tahu muncul-tahu sudah besar itu itu bisa karena memang standarnya itu ya ada yang apa itu silent silent tuh tenang kecil ya ada kecil tahu muncul itu bisa kecuali kalau tandanya sudah tahu kuning dan udah siap-siap mereka sudah atau kecuali kebetulan mungkin pas donor mau donor atau mau ketahuan ya kalau mau pas besoknya kamu ambil apa itu sangat cek ya ada yang kalau ambil juga karena di sana baru ketahuan ternyata ada di situ sebesar dikonsultasi bagaimana walaupun udah diopati ya memang ada yang TKI yang mau berangkat itu tergantung dari kondisi tubuh dan bagaimana memang enggak bisa terus coba tuh hilang berarti bisa itu itu kalau diobat itu terus negatif ada yang bukit ada yang hilang ada yang ada yang masih ada tapi tidak ada yang memang tidak harus pesan ilang yang bagusnya kantung badis jadi juga keberhasilan kemudian ada biasa dikiris yang sekarang kita berikan itu terus kemudian Yes mungkin udah ini ya dong ya udah lengkap tadi udah dari penubah pencegahan manfaatannya sehingga ya masyarakat tahu jangan lupa dikiris itu pertama ya Hai hadang tipe kedua tidak usah khawatir ya khawatir juga tidak sempurna sudah sempurna sudah ada yang komplikasi mutadari tadi ya ada keluarga yang mutadari tetap harus hati-hati pada yang terutama yang dekat yang sering menolong itu harus dikasih tahu jangan yang harus dibiarkan nanti kan dan itu justru situ kalau itu juga memutus penularan jauh lebih murah itu pilihan pun daripada sudah kejadian ya ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan dengan hari semakin majunya juga media sosial sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana apa sehingga cara menjajahkan penularannya sehingga lebih hati-hati dan bisa dan tidak tadi bisa tidak terlalu khawatir ya biasa aja lah yang penting tetap hati-hati ya baiklah dok ya terima kasih atas waktunya ya sahabat sehat walaupun obrolan kita sangat menarik ya tetapi waktu juga yang membatasi kita demikian tadi obrolan kita pada hari ini sampai jumpa pada tema-tema yang lain bersama pakar-pakar di bidangnya semoga bermanfaat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati